Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Salam Jumpa kepada Tuhan Kita bersyukur pada pagi hari ini kemudian kita berjumpa Dan tentunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan yang terambil dalam Matius Pasal 11 ayat 28-30 Pada pagi hari ini yang menjadi renungan kita Saya akan bacakan bagi kita semua Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemalbut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Minggu hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul Di dalam Yesus ada kelegaan Sekali lagi, di dalam Yesus ada kelegaan Pelayanan Yesus Kristus kurang lebih tiga tahun setengah Kita melihat bagaimana kehadiran Yesus Boleh memberikan dampak yang sungguh luar biasa Bagi kehidupan umat manusia pada waktu itu Yang sakit boleh disembuhkan Yang dalam beban berat diberikan kelegaan Yang dalam duka cita diberikan penghiburan Bahkan pada waktu itu kita melihat Dapat catatan Alkitab Ada banyak orang Yang melihat kuasa Tuhan Bahkan ada orang yang dipangkitkan Dari kematian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Setiap orang Sejak manusia jatuh di dalam dosa Tidak lepas Dari yang namanya masalah Tidak lepas Dari yang namanya pergumulan Pergumulan demi pergumulan Terus kita hadapi Sepanjang kita hidup di dalam dunia ini Dan pergumulan itu Membuat kita Menjadi tidak berdaya Kita menjadi stres Bingung Putus asa Ataupun hilang pengkaratan Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Berbeda halnya Ketika kita hidup di dalam Tuhan Sekalipun kita ada dalam pergumulan Kita menghadapi masalah Kita tidak perlu Bimbang Kita tidak perlu ragu Ataupun Takut dengan setiap pergumulan Yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus mengatakan sendiri Bahwa setiap kita Yang menghadapi pergumulan Yang menghadapi masalah Yang menghadapi beban Dalam hidup ini Maka solusinya Yang pertama-tama adalah Kita datang kepada Tuhan Di situ dikatakan Marilah kepadaku Semua yang letih, lesu Dan berhubungan berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepadaku Artinya Kalau kita saat ini Menghadapi pergumulan Dan persoalan Maka yang pertama-tama Kita lakukan adalah Datang kepada Tuhan Yesus Kristus Kita datang kepada Dia Di dalam doa dan penyembahan kita Bukan datang kepada yang lain Tetapi datang kepada Tuhan Kita berfokus kepada Tuhan Apa yang kita lakukan Kita minta ampun Atas setiap dosa dan perbuatan kita Kemudian kita ceritakan Setiap pergumulan hidup kita Dan kita menyerahkan sepenuhnya Kepada Tuhan Nah Bapak-Ibu suratku yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tetapi seringkali kita mengurikan Bagaimana orang Kristen Ketika menghadapi pergumulan hidup Bukannya datang kepada Tuhan Mereka datang kepada ilah-ilah lain Mereka datang kepada orang yang pintar Tanda peti Meminta petunjuk Bahkan mereka mengandalkan manusia Mereka mengandalkan kepintaran mereka Mereka mengandalkan macari mereka Tapi Tuhan katakan hari ini Ketika kita dalam masalah dan pergumulan Kita datang kepada dia Kita minta ampun Ceritakan seluruh pergumulan kita Dan menyerahkan sepenuhnya Kepada Tuhan Bapak-Ibu suratku yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Yesus katakan Pikul aku yang ku pasang Dan belajarlah padaku Karena aku lumang buh dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapatkan Ketika kita datang kepada Tuhan Maka Tuhan akan mengajari kita Dia bersama-sama dengan kita Menyertai kita Memberikan kita perlindungan Dia mengangkat kita Sehingga pergumulan yang kita hadapi Kita akan melewati Bersama dengan Tuhan Dan pergumulan itu menjadi ringan Karena Tuhan bersama dengan kita Bapak-Ibu suratku yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan Bukan saja pergumulan kita Menjadi ringan bersama dengan Yesus Kita menghadapinya Dia juga memberikan kita kelegaan Disitu dikatakan Karena aku lumang lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab ku yang ku pasang itu enak Dan beban ku pun ringan Ya tau ku ya Ketika petani membacak sawap Tua gerbau Supaya bisa beriringan Maka dipasang ku Sehingga bisa dikentalikan Artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Dan kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan Dan kita akan merasakan Bagaimana perjalanan hidup kita Sekalipun mungkin kita menghadapi tantangan Sekalipun mungkin kita menghadapi persoalan Tapi itu semuanya menjadi ringan Dan hidup kita penuh dengan kelegaan Tak apa yang suraku Yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dia memberikan kita kelegaan Dia mengampuni kita Di dalam setiap perbuatan dosa kita Dan dia bersama-sama dengan kita Menyertai kita Dalam menghadapi setiap persoalan Sehingga beban itu menjadi ringan Dan dia menuntun kita Dengan kerendahan hati Dan kelembutan oleh Tuhan Yesus Hasilnya Jiwa kita mengalami ketenangan Jiwa kita mengalami kedamaian Jiwa kita mengalami Yang namanya Damai Sujatera Bapak-Ibu suraku yang terkasih Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini Tuhan kembali Mengingatkan kepada kita Dan mengajak kita Sesuai dengan perikot Perikot pirmat Tuhan pada pagi ini Ajakan Juru Selamat Kalau kita mau Hidup kita Boleh diberkati Boleh ada dalam damai sejahtera Di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi Mari kita datang kepada Tuhan Kita serahkan seluruh hidup kita kemana Maka Tuhan akan menolong kita Kerendahan firman Tuhan pada pagi hari ini Yang singkat Boleh memberkati kita Dan menolong kita Menjadi pribadi Yang hidup Di dalam Tuhan Yang sebenarnya bisa datang kepada Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Tuhan Yesus Memberkati kita Amin